Apakah ada tertulis Yesus itu memiliki, mengurus, menciptakan alam semesta ini? Tidak ada satupun ayatnya Pak Yang jelas kata Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi Tuhan Langit dan Bumi kata Yesus adalah Bapak Sang Pencipta itu Pak Nah itu dulu Pak Mohon maaf kalau kurang lama ya Atau emang udah kesel Dia baru baca bibelnya, silahkan Nels tanggapin Gak tau mau ngomong apa aku Ya sudah, kalau gak tau kita belajar apa itu kalimat syahadat ya Pak Gak mau aku ngomong itu Kayak gini, satu dulu jawab aku dulu nih Ustaz nih Satu dulu nih aku mau bertanya tentang Quran nih Coba baca dulu Nah baca dulu tuh Buka aplikasi, hilang suaranya Sabar ya, sabar, 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 sabar Nanya apa, selat mana, harus tau hadisnya Jangan tanya sumberan gitu G-S Al-Hadid 3 Nah itu Coba baca dulu Oh baik Bismillahirrohmanirrohim Huwal awwal huwal akhiru waduhirul batin Itu ya 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 Nah Al-Hadid Coba terjemahan dalam bahasa Indonesia nya Oke baik, sebentar ya Al-Hadid itu Dia kan ini Siapa kata huwa itu Sebelum ke bahasa Indonesia ya Dia itu adalah Jelas di ayat satunya Sabbaha lillahi mafis samawati wal ar Wahuwal azizul hakim Semua yang berada di langit dan di bumi Itu bertasbih kepada siapa Kepada Allah Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Allah itu adalah yang maha gagah dan maha bijaksana Ayat berikut Ya ya ini Ini biar tidak salah paham Lalu ayat keduanya Lahu milik Allah lah Mulkus samawati wal ar Kerajaan langit dan kerajaan bumi Yuhyi yang menghidupkan Wayumit dan yang mematikan Wahuwa ala kulisya in kodir Allah dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu Nah Dari dua ayat ini Maka dijelaskan di ayat berikutnya Huwal awwal huwal akhiru waduhirul batin Wahuwa bikulisya in alim Dialah Allah yang maha awal Dan maha akhir Yang maha jelas Dan maha batin Yang tidak nampak Wahuwa bikulisya in alim Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Nah sebelum saya jelaskan lebih jauh Apa yang bapak pahami dengan ayat ini Itu ayat itu merujuk ke siapa itu Allah atau Isa Karena disitu yang saya lihat itu Itu Merujuk ke Isa Almasi Jangan Gini Makanya ini kenapa Saya bawa dari Disitu kan judulnya kayak gitu bang Loh Dimana judulnya Isa Almasi Makanya 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 saya tadi bacakan dari ayat 1 Kenapa tujuan saya dari baca dari ayat 1 Karena disitu jelas Eh udah dibacakan dari ayat 1 Bapak masih menyebut Isa Almasi Dimana disitu menyebut Isa Almasi pak Itulah kenapa Karena saya paham arahnya Maka saya bilang Saya baca dari ayat 1 Biar orang tidak salah paham Allah pemilik langit dan bumi Pencipta langit dan bumi Pemilik kerajaan langit dan bumi Yang menghidupkan dan yang mematikan Makanya dikatakan Al-awwal yang maha awal Nah Penjelasan ulama kami Apa yang dimaksud dengan Al-awwal yang maha awal Ingat pak Kata awal ini Dikenalkan oleh Al-Quran Karena ini adalah Asma'ul Husna Itu yang perlu anda pahami Percuma pak Percuma ngomong sama si Dia gak ngerti pak Percuma Loh Ya gak apa-apalah Yang penting saya dapat pahala Menyampaikan Al-Quran Iya Dia gak ngerti Kan dia bertanya Semoga dia paham ya Nah Al-awwal ini dijelaskan Adalah Ma la awal Jadi Allah Yang tidak ada permulaannya Dan mengawali segala sesuatu Ciptaannya Ini pemahamannya Dan maha akhir Bahwa Allah itu La akhorolah Yang tidak pernah ada ujungnya Dan yang mengakhiri segala sesuatu ciptaannya Mutlak tidak ada yang lain Ad-dohir Yang maha jelas Yang maha jelas Itu apa Segala sesuatu ciptaannya Dengan keberadaan Tuhan Yang tidak nampak Alias al-batin Yang maha gaib Namun jelas keberadaannya Dengan penciptaan mahluknya Jadi segala sesuatu yang ada di buka bumi ini Menunjukkan adanya sang pencipta Itu pak pemahamannya Kalau Nabi Isa alai salam Itu mah diciptakan pak Surah Ali Imran ayat 59 Inna masalah Isa Inda Allah Ika masali Adam Kholakohu minturab Sumakolalah hukum Fayakun Aduh perkara kecil Bagi sang pencipta alam semesta Jadi mereka memang gak paham Cuma nanya Danya gak Gak bisa untuk ditanggapi Malah dia ngebantah Kan nanya Ya kalau nanya yaudah Dipahami dulu Oh maksudnya begini Oh iya ya Gak malah dia lari ke Yesus Gak ada kaitannya Situ gak ada korelasi Nah Gini menariknya gini Pak Len Aduh mana ini Jadi Yang mengucap Yang mengajarkan ayat ini Adalah Nabi Muhammad S.A.W Jadi Nabi kami Mengucapkan Melapalkan Sebagaimana Yang dipirmankan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Kalau Kalau mau mengklaim Kenapa Nabi Muhammad Tidak mengklaim aja Karena dia yang mengucapkannya Namun jelas ayatnya Bahwa Aku tidak mengatakan Sesuai dengan Keren aku sendiri Melainkan sesuai Dengan apa yang Diwahyukan oleh Allah Kepadaku Makanya Menggunakan Kalimat ini Sekarang Kita lari Ke Yesus Wahyu 1 Nomor 8 Pak Jangan jeda terus dong Kok jeda sih Ini ada turun aja dah Aduh Baru mau ke Yesus Enggak kenanya Kan Ustadz Lep nanya Itu kan lu Kalo nanya Aduh mana Masih jidat Ada asat Susah Lanjut Ustadz Lep Sabar Sabar Sekarang cari Cari otan Susah Belangkai Siar hari ada yang bersahadat Alhamdulillah Luar biasa Makhluk Tinggal abang ini Ada yang belum Selamat pagi Ustadz Selamat pagi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Kalau orang Islam Kenapa ya Ketawan dari logatnya Walaupun dia Ngucapkan selamat pagi Pasti Ini Tahu kalau kita Islam Logatnya beda Jadi ya Ketawan dari ini Apa ya Memuslim atau muslim Wah Tebakannya salah Berarti Salah berarti Kristen Oh Kristen Tapi logatnya kayak Islam Bang Paratus Halo 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 Sampira salah Salah informasi lagi Mungkin tanda-tanda mau mu'alaf ini bang Kok logatnya sudah Islam nih Atau gitu ya Ada tanda-tanda kayaknya Aduh Iya Wah Jadi kalau orang yang batuk Itu tanda-tanda mu'alaf ya Ustadz ya Beda Logatnya itu beda Karena dia terbiasa baca Al-Quran gitu kan Jadi Ada makhluk-makhluknya dikit gitu Ya saya lagi-lagi radang Lagi batuk Jadi selanjutnya Selanjutnya Kenapa diketahui bang Kanjeng Ya saya suka diskusinya Berdiskusi Kalau berdebat Janganlah Jadi apa masalahnya nih kira-kira Perlu ditanyakan Aku masalah ini bang Kenapa Orang Kristen itu masih mengikut Ajaran Nabi Isa Atau Yesus gitu Kan dia udah lewat Nabi Isa Gini bang Nabi Isa Bukan Yesus bang Ya okelah Yesus kan Nabi Nabi Sebelum Muhammad Nah kenapa Masih Apa lagi Siapa yang Baru naik Baru naik Tutup mic Dululah Lanjut-lanjut Lanjut Biar Biar dilanjut Sama Ustadz Alif Habis ini Karena Karena gini Kalau belum mau jawab Karena tak tambah Yesus berkata Masih banyak hal yang ingin Aku ajarkan ke kalian Tapi kalian belum sanggup Untuk menanggungnya Tapi aku akan minta kepada Bapak agar Mengirim seorang penolong lain Yang akan Menjelaskan Segala hukum Nah itu lho bang Artinya semua hukum-hukum Hukum-hukum Tuhan itu Lengkap gitu Dijelaskan oleh Nabi yang dijanjikan ini Nah gitu Ya kira-kira ini Siapa yang dijanjikan nih Hukum yang mana bang Yang dijelaskan sama Ya oke Intinya Hukum yang lengkap itu harus Apapun yang ditanyakan Tentang hukum Ini dosa atau enggak Ini caranya gimana Nah contoh gini Contoh Masalah waris Kalau misalkan Ajaran Kristen inilah Yang dijanjikan oleh Yesus Itu Enggak benar Kalau menurut saya Karena Kristen enggak Enggak diceritakan Tentang hukum waris Tentang syarat sah nikah Ibadah Tata cara ibadah Di gereja Atau ibadah Di tempat ibadah Itu enggak Dijelaskan caranya Cara puasa Cara menyembah Bacaannya apa kan Itu kan enggak ada Tapi kalau di Islam kan Lengkap Penjelasannya itu detail Dan Terperinci Misalkan Tata cara sholat Apa yang membatalkan Gerakannya seperti ini Gitu loh bang Maksudnya bang Saya baru dengar tadi yang Ayatnya bang Yang tadi abang Sampaikan bahwa Yesus akan Mengutus Orang untuk menjelaskan Tentang hukum Itu Yohanes Baca aja Yohanes Baca aja keseluruhan Gak apa-apa Yohanes 16 itu Dari 1 sampai 17 lah Kalau mau langsungnya Mungkin Yohanes 16 Ayat Ketujuh Sampai ke 13 Misalkan Bisa tolong bacakan bang Saya enggak ada Ini soalnya Aku lagi kerja Nanti nanti ya Silahkan yang lain dulu Mungkin nanti ya kok Sebentar aja nih Kerja Yang lain-lain dulu sambung Carikan ayat yang mengatakan Aku akan minta kepada Bapak Agar mengirim Seorang penolong lain Nah gitu Judul bahasan kita Yesus Yesus bukan Allah ini Cuma ya semua tanggap ya ini Ini mau ano apa Burama Ini abang ini Mau tahu ayatnya Katanya Bahwasannya Yesus Menjanjikan penolong lain Karena Pak Munir Yang ngangkat temanya Ya enggak apa-apa Apalagi kita saling bantu aja Bang Alip Gini-gini 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 Berserja sama Gini-gini Yohanes 14 16 itu Oh iya 14 ya Berarti tebal ya Aku tadi Boleh saya sedikit Bunda Rama Ustadz Lanjut Silahkan Nah sedikit aja Supaya lebih meyakinkan Saudara kita Bahwa Yesus itu Tidak mengajarkan Di ajaran Kristi Tidak membuatkan Ajaran Kristi Ini menurut Sebenarnya saya Jadi kalau Menjadi pertanyaan saya Saudara ya Ini bang Siapa bang Kain Jika memang Yesus sendiri itu Yang menjadi sentral Atau menjadi Toposenter Daripada Ajaran Kekristian Lantas Mengapa Ayat-ayat di dalam Bibel itu Begitu banyak Yang berkontradiksi Yang bertolak belakang Atau Apa yang Gak sesuai dengan Apa ya Saling bertarbelakan Jadi contoh ya Di ayat dalam Bibel Yang saling berkontradiksi Siapa cakap ya Di perjanjian baru Di Yohanes 10 Nomor 17 Itu Yesus Mengatakan Akulah Gembala yang baik Sementara di dalam Perjanjian lama Itu berlaku lagi Itu Nah Rasanya begini Dituliskan bahwa Bahasanya Tuhan Adalah gembalaku Ini kan bertolak belakang lagi Kemudian Lantas kemudian Ayat yang mana Menjadi sebuah Pembenaran pada Kedua ayat Yang saling bertolak Belakang tersebut Nah disitu kan Contoh daripada Bukti daripada Bahwa Yesus itu Dia mau Ajaran Membuat Keajaran apa Karena Kita bingung Untuk membahasakan ini Kedua ayat ini Gitu loh Bang 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 Apa Coba luruskan dulu Dari perjanjian lama Dia berbicara tentang apa Nah Perjanjian Ya makanya Di balik Nah Pelan-pelan aja Saya ya Oke Didengarin Di Yohanes 10 Nomor 11 Ya Yesus berkata nih Akulah gembala yang baik Sementara di dalam Perjanjian lama Itu dituliskan bahwa Tuhan adalah gembalaku Disini bagaimana Apa Yesus Gembala Atau siapanya Benar bang Benar bang Jadi Itu Kontraproduktif Maksudnya Gak saling bertentangan Karena Yesus Tuhan Kalau Gini Bang Yesus berkata Bukan dari dirinya sendiri Mereka Ini adalah Tuhan Bapak Yang disampaikan Itu gimana Kira-kira Ya Karena Yesus Dan Bapak Satu Bang Jangan kita kemana-mana Saya fokus ke Yang Yohanes 14 Tadi Yohanes 14 Ayat 16 Yang tadi disampaikan Bahwa Saya tertarik sekali Saya buka aja Udah aplikasinya Ini Oh ini Yohanes 14 Ayat 16 Aku akan minta Kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu Seorang penolong Yang lainnya Itu ya bang Supaya Ia menyertai Kamu selama-lamanya Itu Yang abang Afsirkan Itu Menujuk Merujuk Kesehatan Bang Itu Rokudus Bang Rokudus Aku pribadi Rokudus itu Di Islam Itu Jibril Rokudus itu Jibril Bang Jibril Itulah yang Mengajarkan Segala sesuatu Kepada Para nabi Termasuk Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bang Dalilinya apa bang Di Al-Quran Yang menyatakan Jibril Itu Rokudus Bang Banyak bang Misalkan Jibril Misalkan Al-Bakur Al-Quran Ya Al-Quran 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 Jangan di hadis Bang Gak kuat Teman-teman Yang muslim Juga Misalkan Kalau bicara Hadis Mereka Gak percaya Di Al-Quran Yang menyatakan Bahwa Jibril Adalah Rokudus Banyak Cuman Aku Gak apalah Itu Bang Ali Hanya Yang tahu Coba Jadi gini Barusan Itu Menggunakan Kata Roh Kebenaran Kebenaran Nah Sebenarnya Artinya Rok Yang dapat Dipercaya Yang Benar Maka Di dalam Al-Quran Surah 26 Ayat 103 Dari Ayat Sebelumnya Ya 102 Tentang Masalah Al-Quran Wa Wa Innahu Latang Zilu Rabbil Alamin Nazalah Bihi Ruhul Amin Dan Sesungguhnya Al-Quran Ini Benar-benar Diturunkan Oleh Tuhan Semesta Alam Dia Dibawa Turun Oleh Ruhul Amin Ruh Kebenaran Ruh Yang dapat Dipercaya Ala Kolbi Kalita Kuna Menal Mengundarin Kedalam Hati Engkau Muhammad Agar Kamu Menjadi Salah Seorang Diantara Orang-orang Yang Memberi Peringatan Jadi Malaikat Jibril Alayhissalam Beliau Ini Mendapat Gelar Ruhul Amin Ruhul Kudus Dan Juga Arruh Itu Gelarnya Dimana Dikatakan Sebagai Ruhul Kudus Ada Juga Di Surah Anahal Ayat 102 Sebelum Kita Ke Al-Baqarah Nah Itu Penjelasan Penjelasannya Maka Disitu Merujuk Kepada Malaikat Jibril Dia Dikatakan Sebagai Ruhul Kudus Anahal 102 Dikatakan Apa Kul Katakanlah Oleh Engkau Muhammad Nazalahu Ruhul Kudusi Mir Rabbi Kabil Hak Kili Yusab Bital Ladina Amanu Bahwa Katakanlah Ruhul Kudus Siapa Ruhul Kudus Ini Malaikat Jibril Menurunkan Al-Quran Itu Dari Tuhan Dengan Benar Untuk Meneguhkan Hati Orang-orang Yang Telah Beriman Dan Menjadi Petunjuk Serta Kabar Gembira Bagi Orang-orang Yang Berserah Diri Kepada Tuhannya Orang-orang Yang Muslim Nah Ruhul Amin Dan Ruhul Kudus Ini Siapa Baru Di Al-Baqarah Ayat 97 Tadi Kul Mangkana Adu Wali Jibrilla Nah Itu Barang Siapa Yang Memusuhi Malaikat Jibril Katakanlah Sesungguhnya Malaikat Jibril Itu Yang Menurunkan Al-Quran Kepadamu Jadi Ruhul Amin Ruhul Kudus Malaikat Jibril Dialah Yang Menurunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Begitu Pemahamannya Ya Betul Itu Di Surat Apa Ya Ustaz Ya Anabah Anabah Surat Apa Surah Hal 102 Konfirmasinya Ada Di Alba 97 Kemudian Nah Lanjut Di Surah Alat Juga Ada Sampai Sampai 5 Semua Dia Mengantar Semua Firman Firman Jelas Langkah Lanjut Nah Sekarang Kawan Kristen Ini Dari mana Ngambil kata Roh Kudus Kalau Kami Ada Alatnya Originalnya Bagaimana Ustaz Ayatnya Loh Saya Nanya Kalau Kristen Itu Mengambil kata Roh Kudus Itu Dari mana Dimana Ayatnya Dari Originalnya Itu Tertulis Kata Roh Kudus Tadi Kita Kita Baca Itu Surat Yohanes 14 Ayat 16 Terjemahannya Bang Gimana Bang Itu Terjemahannya Itu Ngambil Dari mana Nah Kalau Anda Membaca Yohanes 14 Berarti Memang Disini Bukan Tuhan Karena Bunyi Ayatnya Apa Aku Akan Meminta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Siapa Disitu Orang Seorang Penolong Yang Lain Kalau Kata Seorang Apakah Itu Layak Dinisbatkan Kepada Tuhan Tuhan Bukan 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 Kepada Orang Iya Loh Masa Tuhan Disebut Seorang Seorang Kata Seorang Itu Layak Disandikan Kepada Ciptaan Tuhan Loh Bukan Kepada Sang Pencipta Tuhan Oh Gini Kalaupun Itu Benar Itu Biar Kita Bilang Seorang Masa Itu Menggugurkan Pernyataan Ustaz Tadi Karena Jibrid Bukan Orang Gini Gini Sebentar Ini Ada Surat Al-Baqarah Juga 87 Mengenai Dengan Apa Namanya Itu Penyakut Dengan Bunda Maria Itu Ada Surat Al-Baqarah Itu Ada Ketanya Dengan Malaikat Di Berusaha Di Surat Al-Baqarah Ayat 87 Ada Itu Proses Apa Apa Namanya Walakat Tainan Musal Musal Kitabah Wagafain Amin Badih Badih Berusuli Wa Ataina Isama Mariamal Bayinati Wa Ayyadahu Huruhil Huruhil Kudus Nah Tidak Sesebutnya Kami telah Mendatangkan Alkitab Taurat Kepada Musa Dan Kami telah Menyusulinya Berkuturut Sesudah Itu Dengan Rasul-Rasul Dan Telah Kami Berikan Bukti Kebenaran Mujisat Kepada Isa Putra Mariam Dan Kami Memperkuat Dengan Ruhul Kudus Nah Disini Saya Berikan Ruhul Kudus Apakah Saya Datang Kepada Amu Seorang Rasul Membawa Suatu Pelajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginanmu Lalu Kamu Menyembuh Menyembuhkan Maka Berapa Orang Lantara Mereka Kamu Setakat Dan Berapa Orang Yang Kamu Bunuh Keterlibatan Ruh Kudus Aku Dikit Sebelum Ke Bang Alif Jadi Di Baipel Tuhan Ada Dua Ada Dalam Kurung Ruh Kudus Terus Kemudian Tadi Ada Kalimat Orang Memang Bang Ruh Kudus Itu Harus Melalui Orang Untuk Menyatakan Firmannya Itu Gini Kata Sandang Seorang Itu Itu Kan Saya Bilang Tadi Berlakunya Untuk Ciptaan Tuhan Bukan Untuk Tuhan Apa Pada Malaikat Boleh Dikatakan Seorang Malaikat Boleh Di Al-Quran Dikatakan Di Al-Baqarah Ya Allah Di Al-Baqarah Pun Dikatakan Mayub Sidupi Hawa Spikud Dima Seorang Yang telah Membuat Kerusakan Merujuk Kepada Makhluk Lain Disitu Nah Sekarang Saya Mungkin Kalau Bawa Al-Quran Tidak Percaya Matius 28 Nomor 2 Maka Terjadilah Gempa Bumi Yang Hebat Sebab Seorang Malaikat Seorang Malaikat Tuhan Turun Dari Langit Artinya Kata Seorang Itu Berlaku Untuk Ciptaan Tuhan Disitu Berlaku Juga Untuk Malaikat Begitu Maksudnya Namun Kata Seorang Tidak Mungkin Disandangkan Kepada Tuhan Dipahami Pak Kanjeng Sudah Berapa Ayat Dibacakan Di Al-Quran Saya ikuti Lanjut Lanjut Artinya Begini Pak Kata Seorang Itu Sudah Selesai Maka Disitu Berlakunya Untuk Makhluk Ciptaan Tuhan Bukan Untuk Tuhan Maka Kata Yang Tadi Aku Akan Meminta Kepada Bapak Seorang Penolong Yang Lain Maka Disitu Berlakunya Untuk Makhluk Ciptaan Tuhan Sebenarnya Dari Yohanes 14 15 16 Disitu Ada Beberapa Poin Tentang Pembawa Pirman Siapa Dan Penerima Pirmannya Siapa Nang Akan Menyampaikannya Siapa Gitu Karena Ada Merujuk Kepada Dua Oknum Ada Roh Kebenaran Roh Penghibur Kan Gitu Artinya Disitu Merujuk Kepada Ada Beberapa Oknum Diantar Dua Oknum Makanya Sang Pembawa Pirman Dari Tuhan Yaitu Malaikat Yang Diutus Oleh Tuhan Kedua Sang Penerima Pirman Utusan Tuhan Yang Akan Mengajarkan Kepada Pengikutnya Misal Di Yohanes 16 Yohanes 16 13 Kan Disitu Tetapi Ababila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia Tidak Akan Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal Hal Yang Aduh Sorry Hal Hal Yang Akan Datang Nah Ini Kalau Disini Roh Kebenaran Adalah Tuhan Masa Tuhan Tidak Bisa Berkata Dari Dirinya Sendiri Logis Enggak Disini Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Apa Sebab Ia Tidak Akan Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Kalau Disini Adalah Tuhan Masa Tuhan Tidak Berkata Dari Dirinya Sendiri Ayat Berikutnya Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dia Itu Berkata Sesuai Dengan Apa Yang Didengarnya Kata Roh Kebenaran Disini Artinya Roh Itu Bisa Diuji Bisa Diajak Ngobrol Sebab Banyak Nabi Nabi Palsu Dan Seterusnya Artinya Merujuk Kepada Nabi Palsu Nabi Palsu Dia Berkata Dari Kehendak Sendiri Mengarang Dari Lisanya Sendiri Sementara Nabi Yang Sebenarnya Hilang Suaranya Pak Ustadz Hilang Suara Sertalip Masih monitor Sertalip Sertalip Pak Ketua Aduh Jaringan Mungkin Makanya Dia Minta Kenapa Bunda Kepental Jaringannya Kepental Silahkan Ditanggapin Bang Nor Neron Jadi Pak Kanjeng Pak Kanjeng Kanjeng Kemaaranya Ustadz Alip Bisa Ada Bisa Ditanggapi Pak Kanjeng Saya Kira Kalau Kalau Saya Tanggapi Apa Pernyataan Dari Ustadz Alip Maka Sangat Bertentangan Dengan Iman Kristen Sesuai Dengan Yang Dikatakan Oleh Yesus Karena Saya Sudah Lihat Ini Dari Bahasa Asli Ternyata Seorang Penolong Itu Dari Bahasa Yunani Artinya Parakletos Itu Sementara Kalau Yang Tadi Ustadz Sampaikan Itu Merujuk Kepada Malaikat Jibril Dijamakan Sebagai Membawa Kabar Baik Eh Jangan Lupa Itu Gabriel Itu Bahasa Ibraninya Kalau Gebre Gebral Apa Itu Artinya Penolong Gitu Penolong L Itu Tuhan Penolong Tuhan Gitu Itu Bahasa Ibraninya Gini Apa Gibre Gibra Apa Apa Gitu Tapi Tapi Artinya Ini Penolong Gabriel Jadi Masuk Bang Kajeng Rul Kudus Kalau Menurut Bang Gebra 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 Penolong Masuk Bang Kajeng Rul Kudus Apa Rul Kudus Apa Mas Kalau Menurut Pemahaman Kajeng Kita Tukar Pikiran Kita Saling Membeda Ini Masalah Tentung Roh Kudul Kalau Rul Kudus Menurut Bang Kajeng Apa Kalau Bekan Kajeng Rul Kudus Dia Keluar Dari Allah Dari Di situ Dia Tadi Ustad Ali Bilang Dia Roh Kudus Itu Malaikat Jibril Maka Ada Dua Tuhan Disitu Ada Tuhan Allah Dan Tuhan Jibril Kalau Kalau Disesuaikan Dengan Konsep Tuhan Bang Bukan Jibril Malaikat Bang Bukan Tuhan Bang Ya Karena Yang tadi Saya Bilang Para Kletos Penyampai Firman Dari Allah Kalau Kita Di Muslim Islam Itu Malaikat Penyampai Firman Contoh Firman Yang pertama Bayu Yang Terus Pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Itu Disuruh Al-alak Itu Yang Antara Juga Malaikat Jibril Mengantar Wahyu Yang pertama Saya rasa Dari tadi Ustaz Alif Sudah Menjelaskan Sesuai Dengan Konteks Bahwasannya Yesus Itu Ciptaan Disini Ustaz Alif Menekankan Bahwasannya Yesus Itu Ciptaan Bukan Pencipta Dan Sudah Jelas Juga Di Jakaria 12 Mengatakan Roh Itu Siapa Roh Itu Ciptaan Kemudian Coba Kita Lihat Sejarah Para Para Nabi Tidak Ada Yang Menyembah Roh Ataupun Makhluk Ciptaan Begitu Maksud Ustaz Alif Terima kasih Ya makanya Saya ulangi lagi Bahasa Perjalanan Lagi Dia Paham Benar Bahwa Itu Rul Kududid Islam Kita Itu Enggak Begitu Rul Kududid Penyampai Firman Melaikat Gibril Yang Penyampai Firman Gibril Bukan Dari Roh Kududid Dari Tuhan Sendiri Bukan Begitu Dan Dan Di Wible Pun Itu Nggak Ada Dikatakan Bawasanya Itu Roh Kududid Cipta Mbak Kududid Itu Kududid Kalau Islam Kalau Anda Kalau Di Islam Kita Ini Itu Kududid Cipta Allah Juga Bang Ya Dibi Itu Tidak Dikatakan Juga Bahwa Roh Itu Bahasanya Allah Itu Adalah Roh Itu Nggak Ada Cuma Satu Satunya Roh Melayang Layang Itu Doang Roh Allah Itu Kalau Bahasa Aslinya Kan Katanya Kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sekarang Begini Pak Kajeng Yohanes 1613 Kalau Disitu Adalah Tuhan Masa Tuhan Disitu Menerima Firman Dari Tuhan Lagi Dia Tidak Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Apakah Tuhan Begitu Tuhan Tidak Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Sebenarnya Kalau nanti Membahas kepada Nabi Muhammad Memang Tidak Lepas Pembahasannya Dari Nabi Muhammad Salam Dan Penyampai Firmannya Yaitu Malaika Jibril Sebagaimana Tadi Yang Dipaparkan Di Ayat Al-Quran Gitu Gitu Pak Kanjeng Ini Memahami Memahami Gitu Rok Apa Rok Kudus Bang Alif Seperti Malaikat Lainnya Jadi Dia Hanya Dalam Tingkatan Malaikat Tidak Lebih Jadi Kalau Misalnya Dia Masuk Dalam Rok Kudus Berarti Sudah Ada Duit Sia Yang Disebut Yesus Menjadi Tuhan Setelah Bangkit Dari Orang Mati Dan Orang Hidup Tetapi Sayang Sekali Ayat Ini Sangat Berhentangan Dengan Logika Kalau Sayang Mana Mungkin Tukan Kayu Bisa Berubah Jadi Kursi Mungkin Di Dalam Notius 28 Ayat 9 10 Ini Disebutkan Disini Ya Sob Katanya Alah Kamu Menyebut Siapapun Bapak Di Bumi Ini Karena Hanya Satu Bapak Mu Yaitu Dia Yang Disurga Dan Jangan Pula Kamu Sebut Pemimpin Karena Yang Satu Pemimpin Itu Mesias Kalau Bicara Masalah Mesias Bang Itu Orang Diurapi Orang Durapi Ayat Berapa Dengan Durapi Dengan Dengan Mengurapi Kan Beda Pasti Beda Dengan Mengurapi Pasal Berapa Kita Setiap Matius Matius 23 Ayat 9 Sampai Nomor 10 Matius 23 Ya Nomor 9 Sampai 10 Kemudian Di ayat Ini Memberikan Penjelasan Bahwasannya Yesus Bukanlah Tuhan Malainkan Hanya Seorang Kutusan Atau Rasulullah Bahkan Dengan Tegas Yesus Berkata Hanya Satu Bapak Mu Hanya Dia Yang Ada Di Surga Selangkan Yesus Kan Sendiri Masih Berada Di Bumi Berarti Yesus Menunjuk Tuhannya Di Atas Semantara Yesus Di Itu Sudah Bisa Bida Natur Kalau Bicara Bida Natur Sudah Pisah Bang Karena Natural Dengan Natur Mesin Tentu Tidak Sama Mustahil Sama Antara Natur Manusia Dengan Natur Tuhan Tuhan Pencipta Manusia Diciptakan Tua Manusia Mengenal Namanya Buang Air Besar Ngantuk Merasa Lapar Punya Marah Punya Napsu Beda Dengan Tuhan Mungkin Anda Natur Tuhan Dengan Natur Manusia Dikat Lain Dikat Kenapa Saya bacakan Ayatnya Supaya kita Sama-sama Faham Artis 23 Tadi Ya Bang Ayat 9 Dan Menyebut Siapapun Bapak Di Bumi Ini Karena Hanya Satu Bapak Muj Yaitu Dia Yang Disorga Bapak Yang Bang Yang Sampaikan Ayat Ini Abang Percaya Enggak Dengan Ayat Ini Bahwa Itu Benar Benar Firman Allah Jadi di Bibel itu Bang Ada Kebenaran Tapi Bibel itu Tidak bisa kita Ambil semuanya Nabi bersabda Kan gini Kalau ada Kisah Israel Berita Dari Israel Datang kepadamu Jangan kau terima Semuanya Dan jangan kau Tolak semuanya Karena Masih ada Sisa-sisa Kebenaran Itu bukan Itu bukan Israel Itu Itu Yunani Itu Iya Itu kan Kisah Israel Misalkan Kalau ada Orang Membawa berita Kepadamu Jangan kau Percaya Dan juga Jangan Kau menolaknya Tapi kan Teliti dulu Kan gitu Tidak semuanya Kita tolak Barangkali itu Memang sesuai dengan Ayat Al-Quran Atau apa Kan gitu Oh jadi Apa yang sesuai Dengan Al-Quran Diterima Yang tidak sesuai Dengan Al-Quran Ditolak Iya bang Karena Al-Quran itu Tidak Tidak akan ada Pertentangan Itu ada Ada dalilnya Nah kita ini kan Acuannya dalil Kalau cuman Klaim kita Apa kan Arti Muhaiminan Itu Maksudnya Apa Supaya Pak Kanjeng Ngerti Muhaiminan Itu Hanya Ustadz Alim Yang Tahu Silahkan Ada yang Ustadz Ada yang Begini bang Rakyat Jika Tuhan Bisa terlihat Kalau menurut saya Bang 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 Kanjeng Jika Tuhan Itu bisa terlihat Maka akan muncul lagi Tuhan kedua Tuhan ketiga Dan seterusnya Terus kemudian Pernahkah Anda Memikirkan Roh Anda Apakah orang itu terlihat Siapa yang Mengguman Di dalam diri Anda Apakah Apakah ia bisa terlihat Apakah Anda bisa melihat Roh Anda Nah itu bagus itu bang Karena gini Tuhan itu Untuk Apa ya Untuk Menjadikan contoh Kepada Umatnya itu Tidak mungkin Memutus orang roh Karena roh itu Tidak bisa kita lihat Iya Karena manusia Tidak bisa nyontoh Tuhan Kenapa Nabi itu Dari kalangan manusia Karena Kita bisa Nyontoh seorang manusia Bisa dicontoh Nabi makan Kita makan Nabi tidur Kita tidur Tidur Tidak mungkin Kita nyontoh Tuhan Kan Tidak bisa Kita harus disalib Kita harus disalib Juga Ini saya kasih Analogi Saya kasih Analogi Itu Bagaimana Pula Kita berpikir Menanggapi Satu ayat Gitu Memahami Satu ayat Betul Tidak mungkin Tuhan Yesus Menyanyikan Roh Kudus Yang tidak Kelihatan Suaranya Kita tidak Pernah Dengar Misalkan Terus Misalkan Orangnya Kita lihat Gimana Cara Dia beribadah Gerakan Sholatnya Gimana Tapi Kalau Manusia Diutus Masakan Di surah Al-Falak Ayat Berapa Ya Kul Auru Grabinas Katakanlah Aku Berlindung Kepada Tuhan Manusia Malikinas Raja Manusia Ini sudah Mengatakan Raja Manusia Ilahinas Sembahan Manusia Binsaril Was Was Silhanas Dari Kejahatan Bisikan Setan Yang Tersembunyi Al-Falak Al-Falak Suh Bis Sudur Nas Yang Membisikkan Kejahatan Kedalam Dadah Manusia Menerjin Nati Wanas Dari Golongan Jin Dan Manusia Jelas Disitu Jadi Jadi Yang Di Manusia Yang Di Pertuangkan Kalau Kita Bicara Manusia Bukan Manusia Bukan Manusia Satu Satu Tuan 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 Yang Menjelma Jadi Manusia Nah Berarti Dari Kesimpulan Yang Tadi Abang Sampaikan Yang Di Utus Dari Tuan Itu Hanya Jibril Jibril aja Gini Bang Satu paket Karena Jibril Tanpa Jibril Para Nabi Tidak bisa menerima firman dari Tuhan Nah maka satu paket Disitu ada dua oknum Yaitu Jibril dan Sang penerima firman itu Yaitu para Nabi Termasuk Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Isa Bang Jadi selama-selama ini Di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran ya Allah tidak langsung berbicara Kepada Nabi Muhammad Tapi lewat perantara Betul Ada tiga syarat Ada tiga syarat Tiga syarat Itu untuk berkomunikasi itu Di surah itu Ya melalui utusan Berarti itu ya mereka Gitu kan Atau Melalui wahyu Berarti itu Direct gitu Tapi itu gak Audible Atau gak visible Terus Satu lagi itu Di belakang tabir Seperti misalkan ketika Waktu islami roj Itu ya Tapi ada juga yang begini Tanazatulumala Ikati waruhu Fika Izni Mingkuli Amri Amri Jadi Ruhu disana itu Boleh diartikan juga Kayak macam apa ya Kayak Kok sosialnya Sosialnya Dua belakang Saya satu Lihat Burama ya Jadi Hanya satu Nabi yang diberikan Kelebihan Yang kita ketahui Tapi ada Sebetulnya ada Tiga siang Pernah berbicara Berdialog langsung Sama Allah Contoh Nabi Adam Terus Nabi Muhammad Ketika islami roj Dan yang kita Ketahui Menari Musa Waktu dibuang Banyak kayak Banyak kayak Iya cuman yang Maksudnya yang Tiga nabi itulah Yang berdialog Sama Allah Itu Pernah berdialog Kalau yang paling masyur itu Nabi Musa Waktu Berada di gunung Tursina Jadi menerima risalah Bahwasannya Dia diutus untuk Raja Firaun Nah itulah Yang kita ketahui Itu Kalau secara Berhadapan-hadapan gitu Enggak Enggak yang pernah Bang berarti beda dong Beda Beda Itu dikatakan bahwa Yesus Mendengar Langsung dari Bapak Jadi gak ada brokernya Gak ada penghubungnya Gak bang Karena kata Yesus sendiri Bilang bahwasannya Dia yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Apa Iya Benar Dan Rupanya pun tidak pernah Kamu Tidak seorang pun pernah melihat Bapak Tidak seorang Artinya kan Yesus langsung Langsung dengan Bapak Ya no problem Karena itu mukjizat Nah ini Sekali lagi Kalau di Krisen udah final Dia Tuhan Gini bang Siapa yang bisa Memverifikasi Bahwa Wahyu yang dibawa Oleh Jibril Adalah benar-benar Wahyu dari Allah Bagaimana Kalau itu dari setan Siapa bisa verifikasi Oke Itulah iman bekerja bang Kita lihat dulu Perintahnya ini apa Masa akal gak Kalau perintah Nabi Muhammad Bersedekahlah Santuni anak yatim Bantu fakir miskin Kalau kau masak Perbanyaklah kuahnya Agar bisa berbagi Sama tetangga Masa itu ajaran iblis Kan gak masuk akal Bukan maksud Dalam Ajaran Yahudi Dan Kristen Minimal Wahyu yang diturunkan Itu ada verifikasinya Verifikasinya adalah Dua-diga orang saksi Oke Yang saya adalah Siapa yang bisa Memverifikasi Bahwa yang datang Kepada Sang kanjeng Nabi ini adalah Benar-benar Jibril Itu yang pertama Terus yang kedua Pesan yang dibawa Jibril Benar-benar Dari Allah Ya oke Yesus sendiri bilang Bahwasannya Dua orang saksi Sudah cukup Aku saksi pertama Bapak kulah saksi kedua Nah itu Tidak melibatkan manusia Kenapa Kita percaya Bahwasannya Nabi Muhammad ini Memang benar-benar Seorang rasul Kita lihat dulu Pengajarannya Loh dari mana Kamu tahu Kan gak ada saksinya Nah itulah iman bro Kita itu beriman Kepada suatu yang Tidak kita lihat Itu Kalau udah kita lihat Ngapain beriman Udah percaya gitu Di Bible sendiri Dikatakan Iman itu adalah Iman kepada Sesuatu yang gak terlihat Nah Beda kalau gini bang Ada malaikat turun Lalu Mengatakan seperti ini Hei kamu gak usah lagi Sholat Gak usah puasa Dosa musuh Sudah ditebus Nah itu Perlu dipertanyakan itu Iya kan Bang Yang tadi Kedua di kesaksian Kesaksian Iya Gini Kita kan ini kan Membandingkan Dikit lagi Kita kan membandingkan Mana ajaran iblis Misalkan mana ajaran Yang memang benar-benar Dari Allah Kita lihat Versi pertama Islam Mengajarkan sholat Puasa Zakat Menantui anak yatim Membantu Pakir miskin Itu Berarti bukan Pengajaran setan Karena gak mungkin Setan mengajak untuk Sedakoh kan Nah beda dengan Misalkan Eh kamu gak usah lagi Ibadah Dosamu sudah ditebus Nah itu berarti Bang Ajaran yang Ajaran yang tadi Abang sampaikan Itu ajaran universal Bukan hanya ada di Islam Di Kristen ada Di Yahudi ada Jadi itu berlaku Masalahnya di Kristen Ada penembusan dosa Nah ntar ntar Yang saya mau tanyakan Tentang praktis Pajangan kita kemana-mana Waktu Yesus Dia berkata bahwa Dia dan Bapak Itu satu Itu disaksikan oleh Murid-muridnya Dan dia mengutus Murid-muridnya Sebagai saksi Untuk menyampaikan Keilahiannya Yesus Itu ada saksinya Dan ketika Yesus Melakukan tanda-tanda Ajaib Itu disaksikan oleh Orang-orang Yahudi Gitu Ada saksinya Ada penguatannya Nah pertanyaan saya adalah Ketika Kanjeng Nabi Menerima Wahyu Apakah didukung Oleh saksi-saksi yang sama Dan penguatan yang sama Seperti yang Yesus Lakukan dan Musa lakukan Oke Pertama gini Pertama Di Islam Tidak membutuhkan saksi Dari manusia Karena manusia bisa berbohong Dan berdusta Gugur bang Gugur kesaksiannya Yang kedua Ada saksi Bahwasannya Kata Warokoh Itu orang Yahudil Menurut kitab yang sering Aku baca Dia ini adalah Osul Dia adalah Jibril Yang datang kepada Nabi Musa Dan datang kepada Nabi Isa Jadi Warokoh ini Mengambil kesaksian Dari apa yang dia baca Yaitu Injil Ya kan Bahwasannya Yahudi ini Mengenal Nabi Muhammad itu Seperti anak mereka sendiri Gitu loh Yahudi ini Percaya pada Yahudi Berarti istrinya Kanjeng Nabi Yahudi Iya Benar bang Nasrani Nasrani Nah beda bang Bukan Kalau Nasrani Dengan Yahudi Beda Ya kan Yahudi dari Nasrani Ada juga Nazaret Benar Tapi Abang harus Membedakan Antara Yahudi Secara Iman Kristen Dengan Yahudi Secara Lahiri Nah yang Pertanyaan saya Adalah Apakah Dia hidup bersama-sama Dengan Nabi Atau dia hanya Konfirmasi Kan persepsi orang Beda-beda Ya Waktu itu Bukaira Bukaira itu Tidak pernah keluar Dari gereja Gitu Jadi Dari mana Bukairanya Tau Tanda dari Tanda-tandanya Ciri-ciri fisiknya Ada tiga Yang Memberikan Tanda Dari Awan yang Menyertai Nabi Muhammad Ketika dia Dibawa oleh Pamannya Abdul Muttalib Lalu Berhentilah Di Di Mana Depan Kalau enggak Salah Di depan Tempat Ibaratnya Dalilnya Bang Dalilnya Supaya Saya Lihat Juga Disini Saya Pengen Lihat Lari Dari Konteks Tidak Tidak Lari Dari Konteks Kita Lagi Bahas Tentang Kesaksian Tentang Pewahiyuan Tadi Karena Tadi Abang Boleh Mencocok Saya Sebut Cocologi Minta maaf Kalau Tersinggung Saya Sebut Cocologi Karena Ketika Teman-teman Disini Mengatakan Tanda-tanda Kenabian Maka Perlu Dikonfirmasi Sebentar Bang Sebentar Saya masuk Sedikit Begini Itu kan Sudah Dijelaskan Bahwa Ada di Sirah Nah Saya Ingin Ke Bibel Dulu Dimana Rekomendasi Tentang Atau Data Tentang Paulus Paulus Ini kan Menjadi Senter Keimanan Pusat Keimanan Teman-teman Kristen 14 Surah-surah Paulus Itu di Bibel Menjadi Landasan Iman Teman-teman Kristen Nah Silahkan Dimana Data Yang Menunjukkan Bahwa Paulus Ini Rasul Atau Siapa Yang Mengangkat Ceritanya Atau Melegalkan Kerasulan Di Paulus Siapa Silahkan Datanya Di Bibelnya Oke Baik Bunda Jadi Ketika Berbicara Tentang Rasul Dalam Kekrisenan Rasul Itu bukan Jabatan Tapi Jawatan Teman-teman Paham Itu loh Apa itu Jabatan Rasul Oke Apa itu Rasul Menurut Abang Apa itu Rasul Rasul Itu orang Yang diutus Jadi saya Bisa disebut Rasul Saya Secara Ketika saya Menyampaikan Firman Tuhan Di Komal Ini Saya Bisa Disebut Rasul Oke Siapa Yang Mengutus Oh Jadi Tukang Galong Tukang Galong Itu Bisa Disebut Rasul Kalau Dia Menyampaikan Firman Tuhan Dia Disebut Rasul Kalau Menyampaikan Tuhan Kalau Saya Ini Bisa Disebut Rasul Karena Saya Menyampaikan Data Data Bibel Bunda Kalau Mau Disebut Rasul Bunda Saya Baptis Karena Paulus Dibaptis Dulu Rasul Itu Istilah Dari Mana Rasul Itu Dari Mana Anda Ambil Istilah Istilah Dari Mana Rasul Di Dalam Bibel Original Text Apostolos Bahasa Apostolos Arti Apostolos Itu Utusan Jadi Jangan Ngambil Ngambil Kata Rasul Sosok Ngambil Tapi Kalau Yesus Coba Kita Harus Per Di Dalam Bibel 17 3 Hidup Yang Kekal Itu Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Utus Kamu Bilangkan Yang Menyampaikan Firman Yesus Menyampaikan Firman Tuhan Nah Disini Yesus Kamu Tolak Menjadi Rasul Padahal Di Bibelmu Jelas Dia Mengaku Utusan Dan Yesus Kristus Yang Engkau Utus Kenapa Untuk Paulus Botak Kau Sematkan Rasul Jangan Boleh Tak Botak Bota Oke Oke Saya Minta Maaf Walaupun Memang Gambarnya Dia Botak Untuk Paulus Kalian Sematkan Rasul Buat Dia Tetapi Untuk Yesus Saking Inginnya Anda Menjadikannya Tuhan Utusan Disitu Atau Apostolos Disitu Kalian Tidak Menyematkan Kata Rasul Untuk Yesus Padahal Sama-sama Utusan Anda Tadi Sendiri Mengklaim Utusan Itu Atau Menyampaikan Pirman Tuhan Itu Disebut Rasul Kenapa Anda Tidak Mau Menyematkan Kepada Yesus Itu Kata Rasul Hanya Kepada Paulus Jelas Jelas Disitu Di Bibelmu Itu Yesus Utusan Utusan Itu Adalah Rasul Tapi Kenapa Hanya Kepada Paulus Disebut Rasul Dan Segala Pirman Yang Telah Kau Sampaikan Telah Kau Sampaikan Pada Mereka Menerima Pirman Juga Sebab Siapa Yang Diutus Allah Ini Jelas Di Bibelmu Yones 13 Sebab Siapa Yang Diutus Allah Dialah Yang Menyampaikan Pirman Allah Jadi Utusan Itu Penyampaikan Pirman Seperti Yang Kamu Bilang Sendirikan Utusan Penyampaikan Pirman Tetapi Kenapa Yesus Apa Kata Yesus Di Bibelmu Pula Yones 17 16 Sebab Segala Pirman Sebab Semua Pirman Telah Kusampaikan Kepada Mereka Sebab Segala Pirman Telah Kusampaikan Kepada Mereka Yones 13 Dan Dunia Membenci Mereka Sebab Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Yesus Disini Menempatkan Dirinya Sebagai Utusan Menempatkan Dirinya Sebagai Penyampai Pirman Tetapi Kenapa Kamu Tidak Menjadikan Dia Rasul Tapi Kepada Paulus Yang kau Sebut Dia Penyampai Pirman Pirman Tuhan Kau Sesamatkan Dia Rasul Ini Ada Apa Dengan Kalian Ini Berpikir Realistis Jangan Kalian Pura Bodoh Yang Disampaikan Yesus Kepada Paulus Itu Apa Kan Cuman Sekulumit Aja Tapi Pergilah Dan Ajarlah Sesuai Dengan Yang Aku Ajarkan Ke Kalian Itu Harus Sesuai Itu Lalu Pertanyaannya Saat Paulus Berkata Barang Siapa Percaya Yesus Yesus Tuhan Tuhan Mati Di Teng Salib Dan Menembus Dosa Maka Dia Akan Selamat Itu Utip Perkataan Siapa Padahal Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Seperti Itu Kepada Kedua Belas Murid Jangan Dulu Bergeser Kesitu Bang Kita Perjelas Dulu Ini Kata Rasul Itu Kepada Paulus Sementara Kepada Yesus Dia Taruh Disitu Kata Tuhan Padahal Yesus Juga Utusan Kenapa Dia Tolak Kalau Yesus Rasul Apostolos Itu Bahasa Yunani Apostolos Artinya Utusan Tapi Kalian Mengambil Istilah Dalam Al-Quran Menjadikan Rasul Gitu Kelicikannya Di Bibel Kalian Mungkin Kita Minta Tanggapan Dulu Silahkan Lanjut Yang Lain Ya Saudaraku Saya Hanya Masuk Untuk Memperjelas Silahkan Lanjut Mungkin Saya Tanggapi Apa Tentang Utusan Di Dalam Iman Kristen Kita Tidak Kesulitan Untuk Menerima Utusan Kata Yesus Sebagai Utusan Karena Kronologinya Sudah Jelas Kenapa Kronologinya Sudah Jelas Di Kejadian Fasal 3 Ketika Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Alas Sendiri Berfirman Bahwa Keturunan Perempuan Ini Akan Menginjak Kepala Ular Artinya Yesus Harus Berinkarnasi Menjadi Manusia Menjadi Keturunan Perempuan Untuk Menginjak Kepala Ular Dia Harus Turun Sendiri Untuk Menyatakan Perdamaian Antara Manusia Dengan Allah Karena Selama Ini Nabi Nabi Datang Jangan Asumsi Mana Disitu Dia harus Turun Sendiri Untuk Mengadakan Perdamaian Mana Jangan Khotba Disini Saudara Jangan Anda Disini Berbicara Pake Data Lanjut Lanjut Saya Pake Data Saya Buka Kejadian Fasal 3 Supaya Kita Tercerah Silahkan Yang lain Ya Saudara Silahkan Jadi Ketika Berbicara Tentang Yang Diutus Kita Tidak Kesulitan Karena Di kitab Suci Dikatakan Bahwa Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengutus Anaknya Yang Tunggal Jadi Tidak Ada Kesulitan Ketika Kita Menerima Yesus Sebagai Anak Tunggal Allah Itu Terbantakan Karena Alkitab Berkata Demikian Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Muslim Kesulitan Untuk Menerima Kata Utusan Itu Teren Silahkan Teman Muslim Beruntutan Itu Tapi Di Iman Kristen Kita Tidak Kesulitan Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Dia Memberikan Anaknya Mengutus Anaknya Yang Tunggal Jadi Yang Diutus Bukan Nabi Lagi Yang Diutus Langsung Anak Tunggal Anak Dalam Arti Apa Kamu Mengertikan Anak Di Sini Dalam Arti Apa Apa Ada Hubungan Biologis Antara Bunda Bia Dengan Tuhan Gini Bu Ketika Bicara Tentang Anak Anak Yang Tunggal Itu Bukan Kita Samakan Seperti Tangga Kalau Anak Tangga Berarti Anak Tangga Apakah Tangga Melahirkan Anak Bukan Seperti Itu Anak Kandung Berarti Dalam Iman Kristen Allah Itu Roh Jadi Ketika Roh Itu Mau Menyatakan Kuasa Dan Gendak Maka Pikiran Kita Yang Terbatas Yang Terbatas Tidak Bisa Mengampiri Pikiran Allah Yang Tak Terbatas Itu Rahasia Itu Misteri Saya Tidak Tahu Sampai Nanti Kalau Dia Datang Saya Kasih Tahu Tentang Anak Allah Roma 8 14 Coba Baca Roma 8 14 Semua Orang Dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Berapa Nanya Allah Berapa Tuhan Semua Orang Yang Dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Semua Orang Berarti Banyak Tuhan Kalau Kau Ngal Sekali Yesus Barang Siapa Menerimanya Menerimanya Diberikan Kuasa Sebagai Anak Anak Allah Jadi Kita Terima Yesus Dulu Kalau Ibu Mau Menjadi Rasul Saya Baptis Dulu Ibu Baru Bisa Jirai Dengan Yesus Sama Anak Allah Kita Gini Ayat Firman Tuhan Bukan Setara Tidak Setara Yesus Katakan Barang Siapa Menerimanya Diberikan Kuasa Sebagai Anak Anak Allah Anak Allah Tetap Yesus Anak Tunggal Allah Tetapi Ketika Kita Menerima Yesus Kita Mengadopsi Diri Kita Sebagai Anak Allah Banyak Anak Allah Ya Kita Anak Allah Dalam Tanda Kutip Anak Allah Seperti Yesus Jadi Makna Anak Allah Itu Orang Yang Memiliki Kedekatan Dengan Tuhan Sang Pencipta Itu Yaitu Para Rasul Di Tekas Aslinya Jangan Jangan Gak Ada Istilah Anak Bapak Itu Ya Bapak Abang Tinggal Tika Jadi Tekas Aslinya Jangan Jangan Asupsi Jangan Jangan Apakah Itu Sama Dengan Anak Kandung Jangan Jangan Pak Jangan Jangan Itu Sayurnya Orang Jangan Jangan Asum Sipa Kalau Bapak 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 Kandung Kalau Bukan Ala Itu Yang Brojol Apa Hebatnya Apa Bedanya Dengan Musa Yang Utusan Nabi Muhammad Utusan Kalau Cuman Penyebutan Beda Pak Kalau Musa Kan Diutus Dia Manusia Yang Diutus Tapi Ini Berarti Sembahan Anda Ada Berapa Ada Bapak Itu Saya Menyembah Bapak Di Dalam Yesus Pak Banyak Bapak Di Dunia Ada Bapak Kepala Sekolah Ada Bapak Ibu Guru Ada Bapak Si Jahat Berdoa Dan Bersujud Kepada Siapa Itu Kepada Bapak Ya Udah Kenapa Kau Nyembah Yesus Gitu Naturnya Ketika Dia Datang Ke Dunia Ini Dia Menyedui Natur Natur Sebagai Insan Manusia Dan Siapa Bilang Mariana Menyembah Yesus Pak Loh Kamu Menyembah Yesus Menyembah Allah Gimana Beda Yesus Dan Bapak Satu Di Yohanes Yang Tadi Bapak Baca Aku Dan Bapak Itu Satu Jadi Ketika Dia Menyembah Yote Fahve Ala Bapak Berarti Menyembah Yesus Secara Tidak Langsung Bagaimana Kalau Kata Yesus Bapak Aku Lebih Besar Benar Alkitab Berkata Begitu Bapak Lebih Besar Karena Dia Berkata Dalam Naturnya Sebagai Manusia Oke Berapa Pribadi Tiga Pribadi Tiga Pribadi Oke Tiga Pribadi Pribadi Mana Yang Disembah Oleh Maria Pribadi Bapak Yang Disembah Oleh Kamu Pribadi Yang Mana Pribadi Bapak Lewat Yesus Oke Maria Nyembah Lewat Yesus Oh Berarti Waktu Berarti Maria Nuhan Anaknya Itu Pak Waktu Gabriel Datang Kepada Maria Dia Mengatakan Bahwa Anak Yang Engkau Kandung Itu Berasal Dari Roh Kudus Maria Sudah Tahu Iya Anak Bukan Tuhan Bukan Tuhan Yang Kandung Anak Yang Dikandung Masih Bayi Dalam Kandung Maria Bukan Bukan Ojok 33 Tahun Pak Jadi Kebahasa Yang Digunakan Anak Yang Engkau Kandung Itu Adalah Dari Roh Kudus Iya Betul Bang Kenapa Jibril Mengatakan Seperti Itu Karena Supaya Maria Tidak Gagal Paham Tentang Apa Yang Dikandung Aku Dari Mana Aku Tanpa Suami Makanya Dihutus Jibril Untuk Mengatakan Supaya Tidak Salah Paham Maria Sesungguhnya Ini Adalah Seorang Bayi Yang Diciptakan Langsung Oleh Allah Dan Dia Akan Dijadikan Seorang Rasul Supaya Tidak Gagal Paham Maria Ini Bukan Artinya Jibril Itu Bawa Tuhan Disimpan Ke Perut Maria Jangan Seperti Itu Jadi Begini Bung Kalau Menurut Pendapat Saya Bung Kanjeng Nabi Anda Mengartikan Sesuatu Yang Bukan Dari Perkataan Tuhan Itu Sendiri Makanya Menjadi Satu Kekeliruan Terhadap Keimanan Anda Kalau Menurut Saya Mengapa Karena Anda Mengatakan Ada Dua Natur Ketika Anda Mengatakan Ada Dua Natur Tiga Natur Maka Anda Menjadikan Natur Itu Objek Apakah Pantas Tuhan Dijadikan Suatu Objek Saya Rasa Tidak Pantas Tidak Tidak silahkan tanggapi silahkan